dan ternyata dari yang punya itu katanya ini saya suruh dibawa nih guys jadi dihibahkan pada saya rejeki banget halo semuanya kali ini kita akan mengunjungi salah satu perawat ayam setahu saya itu perawat ayam karena saya tanya-tanya dia itu beternak ataupun mengembang biarkan ternyata enggak jawabnya dia adalah hanya perawat ayam jadi kalau ada orang menitip sama dia nah dia mau merawatnya nih guys jadi kalau anda berminat untuk menitipkan ayam anda ke orang yang ini nah orangnya mana ya nah ini aja nih banyak nih nah ini orangnya ini namanya masyarakat ini ini dibuka apa mau lu 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 ini ada berapa ayam ini sekitar ada 8 ayam nah kita lihat-lihat dulu nih guys jagoan jagoannya di sini ya di sini ya nah biasa nih guys ini kalau penghobi di kampung ya gini alak-alak hadarnya beda dengan mungkin yang kelas-kelas besar nah ini tuh lihat tuh enggak ada indukan betinanya ya jadi rata-rata itu ya jagoan jagoan aja yang siap keliling kampung ya aduh nih kapan tobat ntar kita lihat dulu yang di luar ini dengan Mas Nadi nah lihat dulu yang mana ini ujung berang-alak hadarnya nah nih lihat kita lihat kagak banget guys ini kayaknya jarang dikeluarin kandang ini umur berapa ini ya 9 bulan biasa dikasih makan apa ini beras merah terus anggur hahaha kalau ketemu orang ini susah dikasih inbonya nih susah nih kalau sama orang-orang begini jadi kalau anda berminat untuk merawatkan ayamnya sama orang ini ya daerah kecamatan sanggom kabupaten berbes namanya mas sawat jadi nanti nggak ya ngasih beras merahnya aja kalau pagi tomat nah kalau pagi ini diapain misalnya nih cuman dijemur haa tomat pisang oh tomat pisang barangkali juga anda sama ya perawatannya ya nah ini jenis apa ini pama 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 ori ngeri banget nih nih pama ori nih ini umur berapaan umur setahunan buat udah masuk pacak ya Oh ini pama udah masuk pacak anaknya udah ada oh belum ada dia kan cuman perawat aja deh nger barangkali ntar dia ada betinaan mungkin bisa ngembang biakin juga ya nah yang ini jenis apa ini bangkok klasik ya warna jalak bagi anda yang mencari jalak apalagi jenisnya bangkok klasik nah ini ada nih guys umur berapa nih nih ini kenapa nggak dikeluarin ini ayamnya takut sama orang ini ini kayaknya sama orang ini ya agak liar jadi dikandangin aja terus yang ini ini apa bangkok silangan 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 bangkok 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 umur sekitar berapa ini 9 sama 1 pandangan 9 sama yang ini ya 1 ya jadi sama bangkok yang pertama tadi ini ini sekitar 9 bulanan ini kayaknya udah sering keliling ini sering keliling kampung tuh udah botak-botak aduh ini kapan tobat ganteng guys ini untuk perawatannya sendiri ini gimana kalau pagi nih sama aja ini yang ini dijemur dijemur beras merah sama sayur ya kalau yang ini nih ini jenis apa ini ini bangkok klasik ya ini kalau bangkok ini rata banyak yang kaki ini apa jenis jarinya itu yang bengkok gitu ya kalau bangkok ya ya hampir nggak semuanya cuman banyak ini ganteng juga nih guys ini udah masuk pacakan ini umur berapa nih ini sepuluh bulan sepuluh bulan harus pernah kurap ini kotak ini minusnya agak kurapan dikit ya cuman enggak lah ya karena udah sehat lah ini ini kalau yang di sini yang masuk sini tadi yang ada di sini tadi bangkok ini kayaknya ini saya naksir yang ini nih guys tuh ganteng banget yang ini sekitar ukuran berapa ya ukuran 4 atau 5 ini yang ini saya naksir yang ini ini sekitar mungkin ukuran 5 ini jadi bagi anda yang minat untuk memeliharakan ayamnya silahkan kasih aja ke mas sawad nanti instrusikan makanannya apa-apa tuh kasih tau aja sama dia ya vitaminnya banyak wah vitaminnya juga banyak ya tapi kalau untuk menjamin sehat gitu itu menjamin nggak sih biar hidup lama gitu hahaha kalau ayam ya menurut saya itu susah ya kadang kena satu untuk penyakit kadang tuh nular-nular bisa kena semuanya biarpun orang yang mungkin sudah canggih sekalipun mungkin kalau ayamnya mati satu ya ya kadang bisa kena semuanya walaupun ya mungkin ya nasib-nasiban mungkin kalau yang ini ya kelas-kelas di kampung aja lah nggak sampai botoh banget nggak sampai kelas-kelas besar banget ya pernah ada yang mati nggak sih banyak wah kan banyak yang udah pengalaman juga kadang ada yang mati juga tapi kalau yang ini sehat-sehat kayaknya ya kalau yang udah seumuran-seumuran gini kayaknya resiko mati tuh jarang ya ya kalau yang udah seumuran seumuran sih cutah kayanya udah jarang lah kadang yang mati umuran-umuran berapa ya satu da'u bisa mati karena lagi kena lama oh dari jauh kadang juga bisa mati oh iya 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 ini sorry banget barangkali suaranya nggak bisa masuk di kamera ini karena nggak pake mic eksternal yah Ini kalau ini punya siapa ini sendiri? Apa? Bangkok ini. Oh, ini cokolan ya. Cokolan aja kalau dipelihara seperti ayam-ayam meras ya. Seperti ayam bangkok juga ganteng juga. Apalagi ini silangan. Ini lebih banyak masuk ke bodinya bangkok. Tapi kakinya jawa. Ini diliarkan ini. Makan aja berkat ya, guys. Makannya mendoan. Kalau yang ini dikandang-kandang ini baru dikeluarin. Coba, ini karena di kamera aja. Ini apa? Hampir tiap hari di... Ini apa? Di jemur. Aku rapan. Oh. Jampang ya. Ini namanya si jampang. Ini kat sana. Ini udah pernah keliling ini? Apa cuma tes-tes aja ya? Mau cuman tes ya? Aduh, tobotnya kapan ya? Kalau untuk misalkan dites dilanjut, ini kira-kira ada kemungkinan win nggak sih? Kayaknya ada ya? Nah, dari yang memelihara sendiri, kemungkinan win tuh ada ya? Cuman nggak sampai lanjut. Aduh. Ganteng banget nih. Dari kakinya aja. Ini kaki kalau gini kakek apa ya namanya ya? Kaki basah. Ini jenis kayang sisik buaya gitu, Pak? Apaan sih namanya? Beras maur. Oh. Ini kalau di... Mungkin lain daerah lain nama ya? Ini namanya beras maur kalau di Jawa sini. Beras maur itu tumpah ya? Ternyata guys, dari yang punya itu katanya ini saya suruh bawa nih guys. Jadi dihibahkan pada saya. Aduh, rejeki banget. Dia udah yang rawatin, kasih ikan ke saya. Hahaha.